Jagung Manis Di bawasan pertanian, Jalan Teratai 4 Sampit, Kotim, mulai menanam jagung. Salah satunya, Abdurrohim, yang sejak 4 minggu terakhir mulai menanamnya. Dengan masa tanam 60 sampai 70 hari, diperkirakan tongkol jagung manis sudah bisa dipanen. Khusus untuk tahun baru? Ya, ada, yang di belakang rumah itu. Beda kalau tahun baru sama panin sekarang. Bedanya? Mahalan yang sekarang biasanya. Kalau tahun baru itu lagi banjir? Gak, orang anu semua, nanam semua. Banyak kalau tahun baru ini. 10 ribu, 1 kilo sekarang. Tapi kalau nanti musim-musim tahun baru itu bisa sampai turun berapa? Baik, satu. Satu biji anu dijual. Perbijian, berapa? 3 ribu, 2 setengah. Untuk menghindari kerugian melimpahnya panen jagung saat pergantian tahun, para petani menyiasatinya dengan membatasi jumlah penanamannya. Para petani juga menanam jenis sayur-mayur lainnya agar lahan pertanian tetap produktif. Dari Sampit, Ririn Binti dan Masud Badarudin melaporkan.